Deskripsi teknis kode masalah OBD-2, rangkaian saklar perpindahan apa artinya? Kode masalah diagnostik, DTC, ini adalah kode powertrain generik dan berlaku untuk banyak kendaraan OBD-2, 1996 baru. Itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Ford, Acura, Vohol, Aston Martin, Mercedes-Benz, Sprinter, Dell. Meskipun generik, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, membuat, model dan konfigurasi powertrain. Jika kendaraan Anda telah menyimpan kode P0815, itu berarti bahwa modul kontrol powertrain, PCM, telah mendeteksi kerusakan pada sirkuit saklar pengalihan. Jenis kode ini biasanya terbatas pada kendaraan dengan paddle shifter. Modul kontrol transmisi, TCM, dapat berupa modul yang berdiri sendiri atau bagian dari PCM. Tombol shifter, pengayu, pengangkatan biasanya terletak di pat tanduk roda kemudi dekat dengan posisi jari pengemudi. Mereka digunakan sebagai jenis shifter olahraga, biasanya dalam model kinerja tinggi. PCM memonitor pemilihan gigi transmisi dibandingkan dengan sinyal input saklar naik untuk memastikan kontinuitas. Selain itu, PCM memonitor tegangan sirkuit saklar naik untuk memastikan bahwa berada dalam parameter yang ditetapkan. Jika PCM mendeteksi bahwa pemilihan gear transmisi tidak kondusif untuk input sinyal pemilihan gear oleh saklar naik atau jika voltase sirkuit saklar tidak dalam parameter yang diizinkan, kode P0815 dapat disimpan dan lampu indikator kerusakan, MIL, menyala. Beberapa siklus pengapian, dengan kegagalan, mungkin diperlukan untuk penerangan MIL. Apa keparahan DTC ini? Kode P0815 yang disimpan menunjukkan bahwa masalah listrik serius atau beberapa jenis kerusakan mekanis telah terjadi. Bagaimanapun, kondisi yang berkontribusi terhadap kode jenis ini yang disimpan harus diperbaiki secepat mungkin. Apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode masalah P0815 dapat meliputi fungsi pengangkatan gigi manual, padel, dinonaktifkan indikator pergeseran mencerminkan gigi yang salah. Tidak ada gejala yang dapat ditampilkan apa saja penyebab umum dari kode. Penyebab kode ini dapat mencakup saklar naik-naik yang rusak sirkuit pendek atau terbuka di sirkuit saklar naik turun PCM rusak atau kesalahan pemrograman dan apa saja langkah-langkah pemecahan masalah P0815. Pemindai diagnostik, volt digital, ohmmeter, DVOM, dan sumber informasi diagnostik spesifik kendaraan akan diperlukan untuk mendiagnosis kode P0815. Anda dapat menggunakan sumber informasi kendaraan Anda untuk menemukan buletin layanan teknis TSB yang cocok dengan tahun, pembuatan, dan model kendaraan, serta ukuran mesin, kode S yang disimpan, dan gejala yang ditunjukkan. Jika Anda menemukannya, ini dapat menghasilkan informasi diagnostik yang bermanfaat. Gunakan pemindai, terhubung ke konektor diagnostik kendaraan untuk mengambil semua kode yang tersimpan dan data bingkai pembekuan terkait. Sebaiknya tulis informasi ini sebelum membersihkan kode, lalu uji drive kendaraan hingga PCM memasuki mode kesiapan atau kode diatur ulang. Jika PCM memasuki mode kesiapan pada saat ini, kode tersebut terputus-putus dan mungkin jauh lebih sulit untuk didiagnosis. Jika ini masalahnya, kondisi yang berkontribusi pada kode yang disimpan mungkin perlu memburuk sebelum diagnosis yang akurat dapat dibuat. Jika kode segera diriset, langkah selanjutnya dari diagnosis Anda akan mengharuskan Anda mencari sumber informasi kendaraan Anda untuk bagan alur diagnostik, bagan pin-out konektor, tampilan muka konektor, dan prosedur, spesifikasi pengujian komponen. Langkah 1. Gunakan DVOM untuk menguji tegangan, pentanahan, dan keluaran sinyal pada saklar naik yang tepat. Sirkuit saklar upsif yang tipikal terdiri dari tegangan baterai, saat diaktifkan, atau pentanahan, saat dinonaktifkan. Langkah 2. Jika sirkuit sistem berfungsi, gunakan DVOM untuk menguji sirkuit saklar naik ke PCM atau transmisi. Putuskan sambungan semua pengontrol sebelum menggunakan DVOM untuk pengujian. Langkah 3. Gunakan sumber informasi diagnostik kendaraan Anda dan DVOM untuk menguji saklar kenaikan sesuai kebutuhan. Ganti saklar yang tidak menguji dalam spesifikasi sistem. Kode saklar upsif paling sering dikaitkan dengan kegagalan saklar.